Bagaimana bunyinya? Dalam hati mana bubunyi? Dalam hati? Ya Allah, naikkanlah harga sawit agak dua setengah, gotah, turunkanlah hujan, macam-macam. Kalau dilapaskan pakai bahasa selain Arab, batallah solat. Cukup dalam hati saja. Kalau saya bisa bahasa Arab, Pak Ustaz, boleh, tak batal. Allahumma rzuqni rizqan halalan tayiban mubarakafi. Kasihlah aku rizqiyang halal dan barokah, ya Allah. Boleh. Tapi kalau dipakai bahasa awa, bahasa kampung, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Sunda, bahasa Minang, batal. Ikiwi sepulang-pulang dino, batal. Tidak boleh. Apa dalil sujud? Boleh berdoa sujud itu? Orang yang paling dekat dengan Allah waktu sujud. Seandainya orang paling dekat dengan Allah itu dikatakan orang di Makkah, Allah tak adil. Berarti orang yang ada di Duri jauh dari Allah. Seandainya dikatakan orang yang dekat dengan Allah di Masjid Nabawi, berarti Allah tak adil. Berarti orang Masjid Nabawi yang dekat dengan Allah. Orang paling dekat dengan Allah waktu sujud. Mau kaya, mau miskin, bisa sujud. Berbanyaklah doa. Mau diduri, mau di Makkah, mau di Madinah, mau di Pekanbaru, bisa sujud. Mintalah waktu sujud itu. Man tawadu'alillah, siapa yang merendahkan dirinya kepada Allah, illa rafa'ahullah. Allah akan hitung berapa lama kita sujud. Berapa lama kau kukasih hidup? Hidup 83 tahun. Tidurnya berapa tahun? Satu hari tidur 8 jam. Musim COVID ini bertambah 10 jam. Berarti kalau satu hari itu dibagi tiga, 8 jam. Berarti kalau hidupnya 60 tahun bagi tiga. Berarti siapa yang berumur 60 tahun, 20 tahun tidur. Bayangkan tuh, 20 tahun tidur. Nanti di akhirat tuh ditimbang sujud kita berapa lama. Pas ditimbang sama malaikat. Catatan. Tidur. 20 tahun. Sujud. Tidur. Pas macam setempel tukang pos. Asal-asal-asal lokekku. Makan mungkin kening tuh tak pulak sampai ke sejadah. Berujung rambut aja kenal sejadah. Maka sujud. Akan dihitung. Sujud yang paling sikit bacaan tiga kali. Subhanallah Rabbiyal A'la wa bihabdi. Sikit tiga kali. Yang sedang lima kali. Yang banyak tujuh kali. Lebih dari dua belas kali makruh. Makruh hukumnya imam membaca tasbih. Sujud lebih dari dua belas kali. Kalau mau sujud lama-lama. Sujudlah waktu sholat sendiri. Pas tahajud malam. Ini kadang kalau sedang tahyat al-masjid. Ditinggalkan orang. Oh lama sujud. Hampir diangkat jamaah. Sangka sakratul mau. Tapi kalau sedang sendirian. Sengaja diciptakan Allah waktu malam. Gelap. Sendiri. Supaya kita beramal tak ditengok orang. Sengaja diciptakan Allah malam. Gelap. Tak nampak orang. Supaya kita selamat dari riak. Jangan di tengah malam pun riak juga. Sebelum sholat. Streaming pula dulu. Hai guys. Mari kita tajud. Kalau posting aja ikhtikap bagus. Masyarakat, pekan baru, riau dan sekitarnya. Mari kita ikhtikap pada hari Jumat. Malam Sabtu, pekan kedua. Bagus. Mengajak orang. Membiasakan diri. Allah bisa karena biasa. Berbanyak sujud. Nabi pernah sujud. Sujudnya selama ayatnya. Sepanjang ayatnya, begitulah sujudnya. Lama sekali sujud. Tapi waktu dia sholat sendiri. Di kamar. Bukan waktu jadi imam. Halaman 106. 1.06. Bagaimana hukum khutbah Jumat tidak pakai bahasa Indonesia. Dari awal sampai akhir bahasa Arab saja. Aduh di duri. Aduh. Bagaimana kalau masjid khutbahnya bahasa Arab saja. Mereka berpegang pada pendapat bahwa sholat Jumat itu empat rakaan. Mana dua rakaannya? Digantikan oleh khutbah. Dalam sholat bisa tak bahasa Indonesia? Tak bisa. Maka kalau dalam sholat tak bisa bahasa Indonesia. Maka khutbah pun tak boleh bahasa Indonesia. Kias yang dipakai. Kalau dalam sholat tak boleh bahasa Indonesia. Maka khutbah pun tak boleh bahasa Indonesia. Itulah maka lima hukum itu. Mereka pakai bahasa Arab dari awal sampai akhir. Lima rukun khutbah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Ya ayu alladzina amanu attaqullaha katuqati. Usikum wa namsi bitaqullaha. Allahumma firil muslimin awal musliman. Alhamdulillah. Salawat. Ayat. Wasiat taqwa. Doa. Cukup lima rukun. Duduk antara dua khutbah. Togak lagi baca lima rukun khutbah. Habis sholat. Kalau ada masjid seperti ini sholat jumatnya sah. Tapi banyak orang yang tidak dapat pesan karena dia tak paham bahasa Arab. Maka caranya bagaimana? Sebelum sholat jumat buatkan tausiyah. Jadi kalau jumatnya jam dua belas tiga puluh azan, suhur, jam dua belas datang, tausiyah tiga puluh menit, masuk azan, khutbah pakai bahasa Arab pendek lima puluh menit, langsung sholat jumat. Karena kalau tidak tak dapat dua-duanya. Ini tentang. Ustaz Sohman begitu khutbah. Saya khutbah pertama pakai bahasa Indonesia. Tapi di khutbah kedua tak saya campur lagi. Saya ambil jalan tengah. Win-win solution. Saya tidak pakai khutbah bahasa Arab tak bercampur. Saya juga tidak pula mencampur dua khutbah pakai bahasa Indonesia. Di khutbah pertama saya baca lima rukun. Empat rukun doa di khutbah kedua. Campur bahasa Indonesia. Di khutbah kedua. Dari awal saya jadi ustaz 2008 pulang Maroko sampai hari ini. Tak pernah khutbah kedua itu saya bahasa Indonesia. Di khutbah kedua itu saya ulang balik rukun dari awal. Alhamdulillah gilladzi bin ni'matihi tatimmus salihan. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli alfadaili wal karaman. Allahumma ya'iwa alladzina amanu taqulla haqqa tuqati. Usikum wa namsi witaqwa Allah. Allahumma firilil muslimina wal muslimat. Inna Allahi amurubil adli wal ihsan. Wa ita'idhul qurbah wa yanha. Itu bagi yang memperhatikan khutbah saya. Tak pernah saya campur di khutbah kedua. Saya ambil jalan tengah. Ini tentang masalah khutbah Jumat yang tak pakai bahasa Indonesia.